Direkturat Lalu Lintas Polda Metro Jaya bakal siapkan 10 kamera elektronik traffic law enforcement mobile sebagai pengawas ketertiban lalu lintas pasca ditiadakannya tilang manual. Di lantas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Latif Usman juga mengatakan selain 10 kamera ITLI, pihaknya juga melengkapi wilayah penyangga dengan alat tersebut. Meski begitu, Latif menyampaikan jika penambahan kamera ITLI mobile ini akan diresmikan pada 6 Desember 2022 bersamaan dengan Hood Polda Metro Jaya. Dengan adanya ITLI, nantinya tidak akan ada lagi penilangan manual secara seterusnya.